That's why I'm never gonna be that girl Cause living in a Barbie world Balik lagi nih pengelana rasa Padang Hmm kota ini jelas terkena dengan rendangnya kan Siapa sih yang gak tau rendang? Dan sekarang ini kita akan menuju Payakumbu Tepatnya ke perkampungan rendang Disini banyak sekali warganya yang memproduksi rendang loh pengelana rasa Padang gak sabar kan pengen liat seperti apa? Pengelana rasa kita tinggal berdua nih Tinggal berdua aja Dan sekarang kita lagi ada di kampung rendang Payakumbu Ya kita ada di lapasi tempatnya di rendang Riri Dan kita akan bikin mencari cip berbagai macam rendang Sekaligus selesai pembuatannya kita harus tau mas Ayo langsung aja kita buat yuk Kita bikin rendang talua Rendang telur Ini dia rendang Riri Dan sekarang kita akan membuat rendang yang unik Yaitu rendang talua atau rendang telur Hmm yuk 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 pengelana rasa Sebelum kita nyicipin pengelana rasa Kayaknya harus tau dulu nih cara pembuatannya Nanti akan diajarkan sama Uni Iyut Uni Iyut ajarin dong nih Gimana cara bikinnya proses pertamanya Kripik rendang telur Oke pengelana rasa Kita akan membuat talua atau telur Yang nantinya akan dibuat jadi rendang talua Pertama kita masukkan putih dan kuning telur ayam Lalu dicamburkan tepung pengelana rasa Setelah itu adonan diaduk menggunakan mesin ini Dan digoyangkan hingga adonan merata Setelah jadi adonan ini dipindahkan ke tempat yang agak besar Dan mulai pencetakan taluannya ke dalam wajan ini Unik ya Dan sekarang aku mau coba nih Doa akan berhasil ya Pengelana rasa talua aku gosong Ternyata susah lho Beneran Lanjut nih pengelana rasa Setelah adonan dicetak Lanjut digulung dan dipotong-potong kecil Sesuai ukurannya Lalu dipotong kotak-kotak Dan jadilah adonan talua Di perendaman Kita bawa ke rumah sebelah sana ya Ayo nih Sambil menunggu Harley membuat talua serta bumbunya Aku sekarang akan merebus santan yang akan dijadikan rendang talua nanti pengelana rasa Santan yang dimasukkan ke dalam wajan harus diaduk Lalu dicampurkan pati santan Daun jeruk Daun kunyit Dan daun bawang Diaduk hingga matang Setelah itu dimasukkan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan tadi Lanjut diaduk agar tidak gosong Lalu tahap berikutnya dimasukkan minyak sambalnya Dan terakhir kita masukkan taluanya pengelana rasa Biasanya udanya sendirian loh Biasanya sendirian Kita kan magang ya Namun juga belum pengalaman Jadi kita berdua Udah aja sendiri aja Dua sengaja non-stop Setelah matang Talua ditiriskan Agar talua ini mulai mengering dan crispy Pengelana rasa Olahan rendang ini ada banyak macamnya loh Yang pertama ini dia Rendang talua Atau rendang telur pengelana rasa Hmm lama banang Yang kedua ada rendang ubi dan teri Lihat ikan terinya pengelana rasa Menggoda sekali Yang ketiga ada rendang daging sapi kering Wow cocok nih Desantap dengan nasi panas Terakhir adalah rendang belut Wuih kalau yang ini beneran enak banget pengelana rasa Aduh yang ini lebih enak Ya karena ini juga lebih crispy lagi Lebih enak Nah seperti kita janjikan Ada varian rendang-rendang lain ya Yang ini mah apa mas? Ini nah ini spesial nih Ini rendang balui Kau gak balui Balut? Balut? Balut ya Oh rendang belut Rendang belut ya Ini juga khas banget jarang Gak disuruh Minang-Kabau ada Apalagi kalau di Jakarta agak jarang ya Nah Iko Ini juga salah satu favorit aku Ini selalu tersedia nih di meja makan ku di rumah Kau gak apa coba Kau ada ikannya? Teri? Yang kotaknya apa? Tentang ya? Coba makan Apaan batang? Ini namanya rendang ubi Ubi itu bahasa Minang untuk singkong Terasa jangan kemana-mana Karena kita akan kembali lagi ke tempat yang seru Ini tempat nongkrong mas Iya ini Tapi dengan pemandangan yang oke banget Bener disini kita gak akan makan yang kenyang yang gimana Tapi lebih hang out ke tanah sekarang ya Ya makannya jangan kemana-mana Tetap di klan Tarasso Minang Tarasso di hati